Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memerintahkan untuk menarik 5 obat sirup dengan cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Menurut Kepala BPOM, Penny Lukito, pihaknya telah memerintahkan langkah berikutnya sebagai tindakan lanjut terhadap 5 obat sirup yang mengandung etilen glikol melewati ambang batas aman. Pihaknya telah memerintahkan industri farmasi pemilik izin eder untuk memusnahkan obat-obatan tersebut. Penarikan ini mencakup seluruh outlet di antaranya pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!